Intro Nama Sheikh Muhammad Siddiq bahkan diabadikan dalam buku sejarah Raja-Raja Boneh sebagai ulama yang besar pada zaman itu. Bukan hanya Andi Mapanyuki, sejumlah anak Raja di Sulsel juga pernah datang berguru ke Sheikh Muhammad Siddiq. Sheikh Muhammad Siddiq merupakan generasi pelanjut tarekat Kaluwatiah Sheikh Yusuf. Nah Sheikh Muhammad Siddiq ini diberikan umur yang panjang. Beliau sendiri sekali lagi 47 tahun bermukim di Timur Tengah dan kembali ke tanah air tahun 1902. Dan konong saya mendapatkan informasi dari cucunya, cucu cicitnya ya, yang bernama Abdul Somad di Kendari itu. Dia mengatakan beliau meninggal pada tahun 1936. Nah dipangkep sendiri tentu saja semua keluarga ya, dan termasuk anak cucunya yang sempat ketemu dengan dia, belajar tarekat sama dia dengan tarekat Halawatiah Sheikh Yusuf ini. Dan dari berbagai anak-anak Raja juga berdatangan kepada beliau, Bukan hanya Adi Mahpanyuki tadi, tapi Adi Mahpanyuki ini termasuk muridnya yang sangat setia ya, sampai menjadi Raja pun sangat perhatian kepada gurunya ini. Tapi anak-anak Raja di kawasan Sulsel selatan ini datang berguru sama beliau. Syekh Muhammad Siddiq wafat pada tahun 1937. Dia dimakamkan di kampung halamanya di Rapoka dan Kapapangkap. Syekh Muhammad Siddiq telah menunjukkan keteladanan bahwa segala macam kemapanan harus rela ditinggalkan demi tegaknya syiar Islam. Syekh Muhammad Siddiq rela meninggalkan tanah megah, di mana dia telah bermukim hampir 50 tahun. Dia juga meninggalkan kampung halamanya di Pangkep, demi misi islamisasi di Pulau Hawoni, Sulawesi Tenggara. Syekh Muhammad Siddiq. Syekh Muhammad Siddiq. Syekh Muhammad Siddiq. Syekh Muhammad Siddiq. Terima kasih.